Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Alvin Permak ya Di video kali ini saya mau menjelaskan Cara bikin pola Krah Sanghai ya Oke pertama-tama Kita kasih garis Bantu dulu ya Kalau sudah dikasih garis bantu Kita dari sini Kita naik ke atas Sekitaran 10 cm Kita disini Kasih tanda A aja ya Titik A Ke titik B 10 cm ya Nah kita ukur Panjangnya Sekitaran 46 cm ya Berarti dibagi dua menjadi 23 cm ya Nah kita dari ini Kasih C ya C Sama ke Dan titik C Ke atas ya 10 cm Dari ke atas Kita kasih huruf D Oke Nah kita garis dulu ya Kita garis Kita garis Kita ambil titik Tengahnya ya Ini 23 cm Di sini Di sini 20 cm Sama Kita garis dulu yang atasnya ya Ini juga sama Kita garis Nah Nah dari titik A Ke atas Naik 3 cm ya 3 cm Kita disini Kasih garis huruf A 2 aja Tengah cm ya Kita garis lengkung ya Nah Eh Oke Ini juga sama ya Ini C Naik ke atas 3 cm juga sama Ini C2 C2 Oke Nah kita Naik 3 cm ya 3 cm Ini juga sama 3 cm Biar gampangnya Kita tandain dulu 3 cm 3 cm ya Baru kita garis lengkung lagi Kita disini Kasih huruf B aja ya B2 Dari B2 Ke D Kita masuk 1 cm aja ya 1 cm Nah kita garis Nyerong ya Sini Seluruh dulu Nah ini juga sama Kita kasih huruf D3 Masuk 1 cm ya Sini huruf E D3 Ke huruf E Masuk 1 cm ya Garis miring juga Sama Nah 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 kalau udah Dikai gini Kita dari sini Kesini Masuk Juga sama 1 cm ya Oke 1 cm Baru kita lengkungin ya Ke bawah Kayak gini Nah Yang ini juga sama ya Masuk 1 cm Oke Udah Selesai ya Kita Langsung Gunting aja ya Oke Tuan-tuan aja Guntingnya ya Selesai ya hai 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 kayak gini ya hasilnya ya ntar kalau di kain keras ya di waju ya Oke video kali ini segini dulu ya Terima kasih yang udah mau nonton channel ini ya semoga bermanfaat dan bisa diikuti mudah dipahami Oke jangan lupa juga like comment subscribe dan share ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh